Pada saat ini, di depan meja makan besar di dalam kotak, seorang pria paruh baya berusia empat puluhan berdiri. Dia berjalan menuju Chris sambil tersenyum, mengulurkan tangannya beberapa meter ke depan, dan berkata sambil tersenyum, Bawahanmu Jonathan Rator, selamat datang di sini. Saya tidak bisa datang ke bandara untuk menyambut Anda secara langsung, mohon maafkan saya. Chris langsung merasakan ketidaknyataan yang kuat. Jangan lihat betapa hormatnya Jonathan padanya, bahkan menyebut dirinya bawahan, nyatanya statusnya jauh lebih tinggi dari statusnya. Dia baru mengetahui hari ini bahwa gubernur dari rumah gubernur tentara kanan bernama Jonathan Rator. Sebelum itu, dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Dapat dikatakan bahwa levelnya di Black Mamba tidak cukup untuk mengetahui identitas aslinya. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa lingkaran dalam di sebelah kaisar, maka Jonathan di depannya adalah menteri penting dari para pangeran yang mendominasi satu sisi. Selain itu, dia juga sangat sadar bahwa sekarang Tuhan telah mulai membiarkan dirinya berhubungan dengan anggota inti yang sebenarnya ini, yang berarti dia akan digunakan kembali secara bertahap di masa depan. Oleh karena itu, dia juga melangkah maju dengan sangat sopan, berjabat tangan dengan Jonathan, dan berkata sambil tersenyum, semua orang setia kepada Tuhan, jadi Jonathan dan saya tentu saja tidak harus bersikap sopan. Para menteri penting yang melayani Tuhan sangat tampan. Setelah itu, dia menunjuk ke meja makan dan berkata sambil tersenyum, bawahan ini menyiapkan sedikit anggur untuk dibersihkan, silakan duduk. Chris menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, silakan. Keduanya sopan dan duduk bersebelahan di meja makan besar. Jonathan memerintahkan yang lainnya untuk keluar, dan setelah pintu ditutup, dia mengisi segelas anggur untuk Chris sendiri, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pertama kalinya bawahan ini bertemu denganmu, aku ingin menawarkanmu segelas anggur, dan saya ingin meminta Anda untuk menunjukkan wajah Anda. Chris dapat melihat bahwa meskipun kultifasi Jonathan baru mencapai tahap transformasi, dia tidak berani meremehkannya, jadi dia segera mengambil gelasnya dan berkata sambil tersenyum, sama-sama, Jonathan, ayo, ayo minum ini bersama. Keduanya menyentuh gelas anggur mereka dengan ringan, dan mereka berdua mengangkat kepala dan meminum semuanya. Sambil meletakkan gelas anggurnya, Jonathan tiba-tiba menjadi sedih dan menghela nafas, Chris, sejujurnya, bawahan saya juga tahu kenapa Anda datang ke sini kali ini. Kali ini, saya meminta untuk mencari tahu apa yang terjadi dan menyadarkan bawahan ini. Chris tidak menyangka Jonathan tiba-tiba memotong begitu cepat. Tentang topik itu, dia juga meletakkan gelas anggurnya, dan berkata dengan serius, John, saya ingin tahu bagaimana perintah rahasia Tuhan diturunkan setelah diberikan kepadamu? Jonathan berkata terus terang, perintah Tuhan itu langsung. Di tangan bawahan, berdasarkan prinsip bahwa semakin sedikit orang yang tahu, semakin rendah kemungkinan terekspos dan semakin rendah risiko keseluruhan, tidak memberi tahu penanggung jawab tautan tengah tentang masalah ini, tapi langsung mengirim perintah rahasia yang saya berikan kepada Bobby, komisaris yang bertanggung jawab atas garnison prajurit korban mati dan memintanya untuk memilih anggota paling elit dari penjaga kavaleri untuk pergi ke Eropa Utara. Chris bertanya, lalu mereka yang berhubungan dengan perintah rahasia, apakah mereka mengetahui identitas Isyana? Saya tidak tahu, Jonathan berseru tanpa ragu, saya satu-satunya yang mengetahui identitas Isyana di seluruh rumah gubernur angkatan darat kanan. Saya memberikan perintah rahasia kepada Bobby hari itu, dan saya baru saja menyuruhnya pergi ke Eropa Utara untuk menangkap seorang wanita. Bahkan dia tidak mengetahui identitas Isyana, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi penjaga kavaleri yang pergi untuk menjalankan misi untuk mengetahuinya, mereka hanya tahu bahwa gadis itu penting bagi Tuhan, dan akan ada hadiah untuk menangkapnya. Chris mengangguk, dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi, Ini adalah gaya Tuhan. Tuhan berharap agar orang-orang yang akan menangkap Isyana tidak mengetahui seperti apa identitas Isyana dan apa keistimewaannya. Hindari faktor risiko di tengah sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada John, Kapten Jonathan, apakah Anda bertanya kepada Bobby tentang masalah ini? Dia mengirim orang itu keluar. Jika ada tahi lalat yang terlibat dalam masalah ini, maka tahi lalat itu pasti dia atau bawahannya. Bahkan mungkin dia dan bawahannya. Jonathan berkata, bawahannya melaporkan seluruh kejadian kepada Tuhan, dan Tuhan dan saya merasa bahwa seharusnya tidak ada pengkhianat internal dalam diri kita karena Bobby dan yang lainnya tidak tahu siapa orang yang akan ditangkap, dan agar tidak mengekspos pentingnya target kepada publik. Bobby sendiri ingin memimpin tim sendiri, dan saya bahkan tidak mengizinkannya, karena menurut informasi yang kami dapat, Isyana tidak memiliki master yang duduk-duduk dan hampir seorang penjaga kavaleri cukup untuk menangkapnya dan membawanya kembali. Jadi, logika dari semuanya agak aneh. Satu-satunya yang tahu mereka akan menangkap Isyana adalah Lord dan bawahannya. Bawahan setia kepada Tuhan, jadi mau tidak mau itu mungkin bocor ke dunia luar. Jadi bawahan merasa bahwa kemungkinan besar pihak lain telah menanamkan benang hitam di sini, atau bahwa pihak lain telah memahami gerakan kita melalui beberapa cara. Kami tidak tahu. Berbicara tentang ini, Jonathan berkata lagi, sebelum Anda tiba di Naples, Lord menjelaskan kepada bawahannya bahwa dia berharap Anda dapat mengetahui di mata rantai mana kami ditangkap oleh pihak lain. Mungkinkah pihak lain telah mengintai ke garnison prajurit korban mati, atau diam-diam menghadapi prajurit korban mati? Mereka memantau, tapi kami tidak mengetahuinya. Chris terdiam sesaat, otaknya bekerja dengan cepat. Sayangnya, dia bukan duncan. Jika dia adalah duncan, dia pasti akan menyelesaikan semua kemungkinan kekurangan dalam keseluruhan operasi. Selama dia diberi cukup waktu, dia pasti bisa memusatkan masalah pada perusahaan ekspres udara yang khusus digunakan untuk mengangkut prajurit yang akan mati. Tidak peduli seberapa mampu kamu, tidak mungkin menyembunyikan lintasan pesawat dengan berat lepas landas 200 hingga 300 ton di langit. Bahkan, pesawat kecil pun tidak bisa lepas dari radar. Itu akan dilacak dan dikunci oleh beberapa stasiun radar secara bersamaan. Selain itu, semua radar dioperasikan oleh Departemen Keamanan Penerbangan Negara Berdaulat, dan navigasi antarbenua harus diteruskan dan dikendalikan oleh beberapa stasiun radar di banyak negara. Oleh karena itu, alur pemikiran duncan mengenai kelemahan kamp prajurit. Apa yang dia amati bukanlah stasiun tentara yang akan tewas. Tetapi pesawat yang mengirim tentara yang akan tewas dan penjaga kavaleri. Mendobrak tempat terbuka akan membutuhkan orang-orang di seluruh dunia untuk bermanuver dengan cepat, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menyembunyikan jalur penerbangan pesawat. Bahkan jika mereka menyembunyikan perusahaan pelayaran sangat dalam, selama mereka dengan hati-hati memeriksa data sistem penerbangan sipil, mereka akan dapat menemukan petunjuknya. Setelah banyak pertimbangan, Chris tidak dapat memikirkan alasan apapun, jadi dia berkata, dalam hal ini, saya akan pergi ke kamp prajurit calon korban mati dan melihat apakah ada petunjuk. Jonathan berkata dengan heran, Chris apa yang Anda katakan itu benar? Bawahan ini memiliki niat yang tepat. Chris berkata, dalam hal ini, tolong bantu mengatur pesawat untuk saya, dan saya akan pergi ke sana sendiri. Jonathan mengangguk, dan berkata, terbang ke Siprus dari sini ini sangat dekat, Chris, mari kita lihat kapan waktu yang tepat untuk penerbangan. Chris sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, saya pergi kali ini, saya berencana untuk tidak mengungkapkan identitas saya, tetapi menyelinap masuk dengan diam-diam, dan mengamati operasi seluruh stasiun tentara yang mati secara diam-diam. Situasinya, lalu lihat apakah ada yang salah, terutama anggota inti di sini, termasuk Bobby yang Anda sebutkan. Jika Anda yakin dia baik-baik saja, maka cari anggota keluarga Cavaleri yang hilang, dan gunakan beberapa cara untuk melihat apakah saya tidak dapat menemukan petunjuk. Jonathan langsung berkata, kalau begitu ikuti niatnya, karena menyelinap diam-diam ia harus menunggu sampai malam. Garnisun prajurit calon korban mati sudah dijaga ketat, dan saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menyelinap masuk di siang hari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.